Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mertuanya malah dihina dan dicacimaki Setelah beberapa tahun cerai, mereka pun mendapat karmanya Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah yang satu ini Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Kisah istri cantik berubah jelek karena banting tulang untuk suami Dan mertuanya malah dihina dan dicacimaki Setelah beberapa tahun cerai, mereka pun mendapat karmanya Dia istri kamugas, tanya seorang teman lelaki baga Saat melihat kedatangan seorang wanita dengan wajah kusam Bersendal jepit dan pakaian seadanya Datang ke acara makan-makan mereka di sebuah rumah makan Untuk merayakan keberhasilan Karena telah lolos seleksi dan kini resmi jadi pegawai negeri Wanita itu menghampiri bagas dengan muka berseri-seri Beda dengan bagas yang menyambut kedatangannya dengan muka merah padam Seperti menyeratkan malu bercampur kemarahan yang tertahan Ah, bu, bukan, dia hanya pembantu Coba gas Binar bahagia di wajah wanita itu meremang Berganti gora sendu seiring pelupuk yang mengembun Dia menyebut ke pembantu Batinnya dengan hati yang remuk Kamu itu malu-maluin tau gak? Aku kan udah melarangmu buat datang Kenapa masih datang juga, Indri? Sergah lelaki itu ketika sesampai di rumahnya Wanita di depannya hanya terdiam dengan air mata mendanau Via, istri teman bagas, datang menjemput Indri Lalu mengajaknya datang bersama-sama ke rumah makan tempat suami mereka berkumpul Via bilang makan malam itu dihadiri bukan hanya oleh suami-suami mereka Namun juga sebagai istri harus ikut mendampingi Awalnya Indri tidak berniat datang karena sebelumnya bagas sudah berpesan agar dia tidak perlu ikut bersama Namun karena Via terus membujuk dan sedikit memaksa Indri lulu juga akhirnya Dengan memakai pakaian seadanya dia berangkat bersama Via Sampai di sana Via katanya kebelat Jadi minta Indri jalan duluan untuk mencari meja tempat duduk suaminya Indri pun menurut Namun di luar dugaan reaksi bagas begitu memilukan hatinya Maaf mas, aku salah Indri meliri Sementara hatinya terasa perih Tiga-tingganya lelaki itu menganggapnya sebagai pembantu Tapi bukan berarti kamu menyebut ke pembantu juga di depan mereka Hatiku sungguh sakit mas Indri menatap kedua titik penglihatan suaminya dengan sorosendu Ngaca makanya, ngaca Kamu itu persis gembel Malu-maluin Lelaki itu mengulangi cercaannya Indri langsung meneguk saliva dan mengelus dada yang berdenyut nyari Bentukan aku seperti ini karena kerja keras nyari uang buat biaya kuliah kamu Dan memenuhi kebutuhan ibu mas Saat Indri berusaha mengingatkan suaminya dengan kedua mata yang bergerinis Ingatannya terlontar ke masa-masa tahun pertama pernikahan mereka Abang mau kuliah di satu keperawatan Lelaki itu menggangguk mantap Jalur biaya siswa Indri memasihkan Setahu aku biayanya cukup mahal Bagas menyentuh tangan Indri lalu digenggamnya dengan erat Kamu mau kan bantuin aku Meski kuliahnya bukan jalur biaya siswa Ini cita-cita aku dari dulu Untuk kebaikan masa depan kita dan anak-anak kita nantinya Bucuk lelaki itu sambil menatap sungguh-sungguh wajah cantik istrinya Aku pasti akan dukung dan bantu Aku kan istri kamu mas Serupa bulan sabit sebuah senyuman melinteng di wajah Indri Menambah manis parasnya Lelaki itu menyunggingkan senyum senang Tanpa sepengetahuan bagas Indri diam-diam datang ke rumah ayahnya Ayah tidak setuju kamu menikah dengannya Rahang lelaki bergumis tebal itu mengeras Maaf ya, tapi kami sudah resmi jadi sepasang suami istri Dengan lirik dan takut-takut Indri mengatakan yang sebenarnya Apa? Sang ayah membagi kaget dengan kedua bola mata Seperti hampir-hampir akan keluar dari tempatnya Sementara nafasnya semakin tak beraturan Dalam dadainya amarah tengah menjalar Sebisa mungkin ia menahan tangannya Agar jangan sampai menyagiti anak semata wayangnya itu Baik Indri Karena kamu telah memilih dia Maka ayah tidak akan mengisahkan apapun lagi bagi kamu Selain lelaki itu Pergilah sekarang juga Semakin lama kamu disini Ayah takut semakin tak bisa menguasai diri Sang ayah berujar Ada kemarahan pada getar suaranya Luruh sudah harapan Indri untuk minta uang ke ayahnya itu Indri lalu menyegah air matanya Hatinya sangat pedih mendapat pengusiran dari sang ayah Tapi hukuman ini memang pantas untuknya Sebab dia telah diam-diam menikah dengan lelaki yang padanya Tak ada restu dari sang ayah Ayah maafin Indri Indri memelas Sang ayah hanya diam Ia bangkit dan mendekati sang ayah Hendak menyelami meski untuk terakhir kali Namun sang ayah menyembunyikan tangannya dan enggan bersalaman Yah Panggil Indri penuh kesedihan Cukup Ujar sang ayah seraya mengangkat telapak tangannya ke udara Meminta Indri agar diam dan tak berkata apa-apa lagi padanya Pergi dari sini Maafkan Indri ya Indri terisek sambil berdiri Indri pamit Ayah sehat-sehat ya Assalamualaikum Dengan langkah berat Ia terpaksa meninggalkan sang ayah Atas permintaan lelaki itu Saking kecewanya pada anaknya Yang semata wayang Bukan tanpa alasan mengapa ia menolak keras beberapa lelaki yang pernah mendekati Indri Termasuk lelaki yang diam-diam telah jadi menantunya itu Pak Toha hanya ingin melindungi Indri dari lelaki-lelaki yang salah Pak Toha tak ingin Indri kembali ditipu dan disakiti Seperti pada pernikahan pertamanya Selain itu Pak Toha juga telah menyiapkan calon suami yang menurutnya baik untuk Indri Tapi sayang, rencana Pak Toha berantakan sebelum terlaksana Terik matahari siang begitu memanggang kulit putihnya kian menggelap Berkali-kali ia menyekak ringat yang mengucur di dahi Sementara kepala terasa berdenyut nyari Belum pernah wanita itu banting tulang bekerja sekeras ini Sudah berapa minggu ia turun ke kebun Merawat sayur-mayur yang dia tanam sendiri Lalu hasilnya ia jual Sebagian ditabung untuk biaya kuliah sang suami Sebagian untuk mertua Dan sedikit dari sisa untuk kebutuhan sehari-hari Setiap kali dia meminta bantuan sang suami Jawaban lelaki itu selalu sama Maaf sayang, aku belum bisa bantu Tugasku lagi numpuk Bahkan di hari ahad pun Dia masih beralasan Tak pernah sekalipun mau turun ke kebun membantu sang istri Sementara saat meminta bantuan ke mertua untuk membantunya merawat sayur-sayur tersebut Sang mertua selalu marah-marah Kamu mau lihat pinggang saya encok Mau lihat malekat mal segera jemput Begitu Tega kamu ya Minta orang tua seperti saya kerja panas-panas di kebun Padahal budiah mertuanya masih terlihat begitu segar dan kekar Usainya pun sekitar lima puluhan Tapi Indri bisa apa Dengan lelah yang bertambah-tambah ia harus mengerjakan pekerjaan berat dan melelahkan tersebut Mau minta uang ke ayah untuk biaya kuliah sang suami juga tidak mungkin Yang ada dia hanya akan semakin membuktikan bahwa pilihannya telah salah Kalau dia sampai menyerah atas pekerjaan berat tersebut Sayang kalau bagas harus berhenti di tengah jalan Akan sia-sia biaya besar yang telah dihabiskan di awal-awal Eh, malah ngayal Jadi dari dulu kamu gak ikhlas membentuin suamimu Bentakan bagas membuat Indri terkesiap dan kembali tersadar dari lamanan panjang Aku rela bertahun-tahun panas-panasan di bawah teri siang yang memanggang Hingga kulitku menghitam Kalau aku mau cantik dan langseng seperti dulu aku bisa melakukannya Tapi di sisi lain aku juga butuh kekurangan ini untuk membantu mengetah sejauh mana ketulusanmu padaku Dan ternyata kamu tidak ada tulus-tulusnya sama sekali mas Saat penampilanku tak lagi seindah dulu alih-alih tetap menerimaku Kamu malah menghina aku habis-habisan Tapi kamu masih punya waktu Aku akan bersabar Siapa tahu kamu bersikap seperti ini hanya karena sedang larut dalam euforia atas kesuksesan yang baru saja kamu genggam Siapa tahu besok lusa kamu kembali baik seperti dulu Tapi kalau kamu tak juga berubah dan terus menerus angkuh di depanku Maka akan aku tunjukkan siapa diriku sebenarnya kepadamu mas Dan aku pastikan kamu akan menyesali sama perbuatan burukmu itu Kata Indri dalam hati kedua matanya yang masih berair menetap tajam sang suami Indri, ngapain disini? Tanya lelaki itu Sedikit kaget kemudian menetap gelisah ke segala arah Seperti takut dilihat orang-orang saat berduaan dengan wanita itu di depannya Kenapa sih mas? Kan kamu sendiri yang minta aku kesini buat ngantar HP kamu yang ketinggalan Indri balik tanya seraya ikut menetap sekeliling seperti yang tengah dilakukan suaminya Ya tapi gak gini juga Guman lelaki itu jengah Lelaki 35 tahun itu kini telah resmi menjadi seorang perawat berstatus negeri Cita-cita yang ia peroleh berkat kerja kerasan istri Namun kini wanita itu tengah ia tetap dari atas sampai bawah dengan tetapan merendahkan Lalu dirinya memasang rawat muka tak suka Ada apa mas? Kenapa aku sampai ditarik-tarik begini? Indri kembali bertanya Semakin bingung ketika bagas dengan tiba-tiba menariknya ke suatu tempat Lelaki itu diam saja saat ditanya Sampai keduanya berada di belakang gedung rumah sakit tempat yang cukup sepi Ada apa mas? Lihat penampilan kamu Lagi-lagi Indri terkena bentakan suaminya Hingga Indri sedikit kaget dan menghentikan ucapannya Kalau penampilan kamu kucal kumel dekil kayak gini Cocoknya jadi istri pemulung bukan istri seorang perawat Kata lelaki itu sinis Hati Indri begitu ngilu mendengar lelaki yang harusnya memuji Kini malah merendahkannya begitu rupa Binar bahagia saat baru datang menjumpai suaminya di tempat itu seketika meremang Kemudian kedua netranya mengembun Mas, kok tegak ngomong gitu sih? Hari ini aku udah tampil sebaik mungkin lho Protesnya dengan nada sendu Hari ini ia memang sudah berusaha tampil sebaik mungkin Memakai pakaian terbaik miliknya tak lupa berhias di wajahnya Ya terus aku harus ngomong apa? Lihat diri kamu, lihat Ujar lelaki itu sambil memperhatikan dari atas sampai bawah tubuhnya seringnya Malu-malu intau Kata-kata bagas begitu tajam Dan sukses lagi dan lagi mencabik-cabik perasaan Indri Rasa sakit itu ia ekspresikan lewat cairan bening yang mulai menganak sungai di kedua pipi Kalau kamu mau nangis di rumah aja sana Jangan di sini, bikin tambah malu aja Sergah bagas dengan tetapan tajam Mana hape aku? Sebelum orang-orang lihat kita cepat pulang Perintah lelaki itu tak peduli meskitalah mengacurkan hati sang istri Indri mengeluarkan benda pipi itu dari tas lempang kecil yang ia pakai Tujuannya ke sini memang untuk mengantarkan ponsel bagas yang ketinggalan Atas perintah lelaki itu sendiri Bagas merayangnya dengan kasar lalu pergi begitu saja dari hadapan Indri Terisak wanita itu melihat sikap suaminya Ia pun berjalan pulang dengan lutut yang terasa melemas Setia sampai di rumah dan melaksanakan aktivitas lainnya Air matanya tiba-tiba berderai lagi Terengiang-ngiang dalam kepalanya kata-kata caci dan hinaan sang suami yang dilontarkan kepadanya Ingatan itu membuat luka yang baru saja tercipta bagai diperasi juga Semakin beri rasanya Indri Saat mendengar namanya dipanggil Ia dengan segera menaruh piring penuh busa yang tengah ia cuci Kemudian membersihkan tangan di keran dan segera menghapus sejak air mata Masuk bu, Indri di dapur Sahutnya sedikit berteriak agar ibu mertuanya yang berada di luar mendengar suaranya Tak lama wanita parubaya itu pun menghampirinya ke sana Indri disini kamu rupanya Katanya sambil senyum-senyum penuh makna Indri mengaguk sambil tersenyum Oh iya bu, udah makan Kalau belum ibu makan dulu lagi Indri baru selesai masak Belum sempat antarin ibu buat makan malam Gak apa-apa, ibu belum lapar Ada hal yang lebih penting yang bikin ibu kesini Lanjut ibu mertuanya Kening Indri berkerut sedikit penasaran Kiranya hal penting apa yang mertuanya maksud Tapi bareskan dululah cucian piringmu Setelah itu nanti ibu kasih tau Ibu tunggu di taras ya Ujarnya sambil berlalu tanpa menunggu persetujuan dari Indri Melihat kepergian ibu mertuanya Indri mengangguk juga Akhirnya meski benaknya masih disesaki rasa ingin tau Dengan cepat Indri membereskan pekerjaannya Setelah itu ia bergegas ke teras Menemui sang mertua yang telah menunggunya Ibu duduk berala stikar di teras depan rumah Indri langsung duduk di sebelahnya Indri buatin kopi sebentar ya bu Ucap Indri seraya kembali bangkit padahal baru saja duduk Gak usah Selabu dia sambil menarik lengan menantunya Membuat Indri bengong sejenak kemudian kembali duduk Ibu sedikit buru-buru Jadi mau langsung ngomong sesuatu sama kamu Ibu Budiya sambil menatap Indri yang juga tengah menatapnya dengan sorot mata ingin tau Ibu mau ngomong soal apa? Hmm gini Indri Ibu menjadah kalimatnya sementara dirinya tampak ragu Apa ibu sakit? Setelah Indri tampak khawatir sambil menatap lambat wajah mertuanya Budiya menggeleng dengan cepat Enggak ibu sehat kok Indri mengangguk-ngangguk lega Syukurlah dirinya Ibu mau minjem uang Budiya bergumam sambil menatap ragu menantunya Indri menelan ludah yang terasa sedikit sulit Pandangan yang terdini lekat menatap wajah ibu mertuanya Ia alihkan ke kejauhan Ia terdiam sejenak Gimana? Ibu lagi butuh banget Indri Nada suara Budiya terdengar memelas Maaf bu Tapi sisa uang yang kemarin mau Indri pakai buat beli beras Beras kami sudah habis Balas Indri seraya menolai ke arah mertuanya Dan memasang buka tak enak karena kali ini tak bisa memberi Bukan tak ingin menolong mertuanya Hanya saja baru kemarin siang ia memberikan ibu mertuanya itu uang Dari hasil menjual sayur yang ia tanam dan rawat sendiri di sawah milik suaminya Bahkan Indri berikan setengahnya Sementara Indri tak berbohong Ia memang kehabisan beras dan sisa uang yang 500 ribu tersebut Akan ia gunakan untuk beli beras Serta kebutuhan dapur untuk sebulan ke depan Itupun ia masih berherman Hingga suaminya nanti gajian Jangan pelit-pelit kalau jadi mantu Singgung Budiya Wajah ramahnya berubah mengesam Maaf bu, tapi kemarin kan sudah Indri kasih 500 ribu Masa hari ini sudah habis si bu Ujar Indri lembut dan hati-hati Indri tak bermaksud perhitungan Hanya saja ia ingin mengingatkan ibu mertuanya yang mengetahinya pelit Bukan hanya sekali Tapi setiap kali Indri menjual sayur, padi, atau apapun yang dia tanam di sawah Hasilnya selalu ia bagi dua dengan mertuanya Atas permintaan sang suami Meski Indri sendiri sebenarnya masih begitu kekurangan Halah, uang 500 ribu Indri 500 ribu bukan 500 juta Sehari juga habis buat beli ini itu Ketus Budiya tak lagi ramah seperti sebelumnya Mendengar itu, terhelan nafas berat dari Indri Lagi pula kan, suami kamu gajian juga nanti Jangan pelit-pelit sama ibu mertuanya sendiri Maaf bu, Indri gak bisa kasih kali ini Indri tetap kekeh pada pendiriannya Melawan rasa tak tega yang kian menguara di dadanya Kali ini ia tak ingin mengorbankan diri seperti sebelum-sebelumnya Dasar pelit, serakah Cerca Budiya sambil bangkit dari duduknya Maafkan Indri bu, kata Indri meski yang seharusnya minta maaf adalah ibu mertuanya Sepanjang pernikahan Indri sudah terlalu banyak berkorban untuk suami dan mertuanya itu Hari ini dengan dada yang mendebur hebat dan melawan rasa terenakan Indri mencoba mempertahankan apa yang harus dipertahankan Indri Indri yang baru saja selesai sholat isya belum sempat membuka mukenanya Saat mendengar teriakan lantang dari ruang tengah Ia buru-buru bangkit dari atas sejadah lantas gegas mendekati pintu Namun belum sampai di dekat pintu Lelaki yang barusan berteriak lebih dulu membuka pintu kamar dari luar Dia baga suaminya Indri membeku di tempat berdirinya Menatap sedikit takut bagas dengan rahangnya yang mengerah Serta surat mata yang nyalang yang ia tunjukkan untuk Indri Ada apa mas? Indri memberanikan dirinya bertanya Meski degup jantung semakin tak beraturan karena ketakutan Jangan pura-pura polos kamu Bentek lelaki itu membuat Indri terkesiap dan kian tak mengerti Berani ya kamu pelit sama ibuku Serigah lelaki itu dengan tetap penyalangnya Jadi ibu mengadukannya ke mas bagas Indri membatin saat mengetahui sebab dari kemarahan lelaki itu Bang kamu salah faham Lagipula harusnya kamu gak perlu semarah ini kalau hanya soal itu Balas Indri Tiba-tiba dapat keberanian entah dari mana Terus aku harus bagaimana menurut kamu Aku harus diem aja ketika ibuku kamu perlakukan seperti itu Bagas kian geram Memangnya aku memperlakukan ibu seperti apa mas? Aku hanya Gak usah banyak omong Bentek Bagas memotong ucapan Indri Sekarang cepat serahkan uang itu Pintar lelaki itu tak mau tahu Itu mau aku pakai buat Halah Potongnya lagi Kemudian berjalan cepat mendekati lancur tempat Indri biasa menyimpan uang Indri yang dilewatinya ia dorong hingga sedikit tergeser Mas jangan diambil Cerit Indri berusaha menahan lengan Bagas Dan hendak merebut kembali uang yang sudah berada dalam genggaman lelaki itu Namun kekuatannya yang tak seberapa dibanding Bagas membuatnya kalah Tangannya ditepis oleh Bagas Lelaki itu tak peduli dengan ceritaan istrinya Dia lalu berjalan cepat Tandak keluar Kemudian menghilang dibalik pintu kayu yang kian lapuk tersebut Mas Teriak Indri Sambil berlari ke luar kamar Mengejar langkah cepat suaminya Saat sampai di depan pintu Rupanya Bagas sengaja menguncinya dari luar agar Indri tak mengejar Atau menyusulnya ke rumah budiah yang tak jauh dari sana Indri pun duduk terhanyak Sambil menyandar leman di daun pintu Mas Kenapa sikap kamu jadi seperti ini sekarang Dimana kamu yang dulu Teluk Indri sambil menangis reseduh Belum mengering luka yang kemarin Rasanya Bagas sudah membuat kembali lubang luka baru dalam hatinya Sejak lulus di satu dan berhasil jadi perawat yang bersatus negeri Bagas tiba-tiba berubah begitu drasis Bahkan barusan untuk pertama kalinya Bagas semarah itu padanya Dulu sebesar apapun masalah Bagas selalu bersikap baik Tak sekalipun menyakiti Indri dengan kata atau tindakan Seperti yang ia lakukan akhir-akhir ini Sementara itu budiah Wanita yang Indri panggil ibu itu Sikapnya seperti cuaca Selalu berubah-ubah Tergantung keadaan Dia akan bersikap sangat baik Tetkala keinginannya dipenuhi oleh Indri Tapi ketika keinginannya tak dipenuhi Dia akan bersikap sebaliknya Selama ini Indri tak terlalu ambil pusing Seperti apapun sikap sang mertua Selama sang suami baik dan menyayanginya itu sudah cukup Tapi kini semuanya mendadak berubah Indri Dasar istri pembalas Kenapa sampai sesiang ini rasukar masih kosong Teriak Bagas dari arah dapur Indri yang tengah menyapu dedaunan berserakan di halaman Langsung menelai ke arah dapur Indri kamu punya kuping kan? Teriakan kedua Bagas membuat Indri melepas sapu lidi Lantas perjalan tergopoh-gopoh ke sana Ada apa mas? Kenapa pagi-pagi gini udah teriak-teriak? Ada apa? Ada apa? Ini liat Bagas menunjuk rice cooker kosong di depannya Dasar istri pembalas Empatnya membuat Indri menggeleng dengan hati nyeri Terus aku mau sarapan pakai pasir Bentar lagi aku mau berangkat kerja ini Gerutunya lagi dengan muka jengkel Indri menarik nafas dalam Kemudian ia hembus Dedanya jadi sesak melihat Bagas yang semakin kasar Mas, beras kita udah habis Uang yang mau aku pakai buat beli Malah kamu kasih ke ibu Terang Indri selebut mungkin Halah alasan Bisa kan hutang dulu? Sekarang aku masih sarapan pakai apa? Hah? Kamu mau aku berangkat kerja dengan perut kosong gitu? Nada suaranya meninggi beberapa oktav Indri menarik nafas dalam lagi Meski hatinya serasa diiris sembilu Namun kali ini ia masih berusaha sabar menghadapi Bagas Sepagi ini belum ada toko kelontong yang buka mas Lagipula beberapa pedagang disini Tidak membolehkan orang-orang hutang Di waktu yang masih pagi seperti ini Jelas Indri dengan nada sedih Halasan kamu gak ada habisnya ya Sekarang pergi ke ibu Minta beras ke sana Perintah lelaki itu setengah membetak Tapi mas, gimana kalau mas aja? Indri bergumam Kejadian kemarin membuatnya sedikit khawatir bertemu buddhia Lebih-lebih datang karena butuh sesuatu Bisa-bisa buddhia akan memakai dan menolaknya mentah-mentah Istri durhaka disuruh malah nyuruh balik Cerca lelaki itu dengan surat mata tajamnya Cercaan lelaki itu membuat Indri menelan ludah Lalu dengan berat melangkah ke rumah buddhia Assalamualaikum bu Sampai disana Indri langsung mengetuk pintu rumah buddhia Seraya berucap salam Waalaikumsalam Samar-samar namun masih bisa tertengkat telinga Terdengar jawaban salam buddhia dari dalam Tak lama pintu pun terbuka Wajah buddhia muncul di sebaliknya Kamu ngapain kesini Sambut buddhia ketus Anu bu Indri Indri jadi mendadak ikut ke hadapan buddhia Sementara buddhia sengaja memasang muka judas di depan menantunya Membuat Indri jadi semakin tak nyaman dan berat menyampaikan maksud kedatangannya Mas Bagas minta aku kesini buat Minta Beras Ke ibu Gumam Indri malu dan terbata Buddhia tertawa menyeringai lalu bersedekat Kamu cocok disebut menantu tak tahu malu Kemarin ibu datang minta bantuan Malah kamu perlakukan lagia pengemis Tapi ibu baru tahu sih Pengemis yang sebenarnya itu kamu Kata buddhia sambil menunjuk tepat di depan wajah Indri Seperti dugaan Indri Ide Bagas hanya akan mempermalukan dirinya di depan sang mertua Maaf bu Di rumah mas Bagas sedang lapar Dan dia hendak berangkat kerja Dari Indri lagi meski mukanya terasa memanas oleh rasa malu Soal puteraku nanti dia makan kesini Tapi dengan kamu aku gak akan kasih sebutir beras pun Sergabudhia sambil menatap tajam menantunya Oh ya sudah bu Kalau gitu Indri pamit pulang dulu Berlama-lama di sana hanya akan membuat hati Indri semakin perih Tanpa menunggu persetujuan buddhia Ia langsung membalikkan badan dan berlalu dari sana Syuh syuh dasar menantu durhaka Samar-samar namun masih terdengar umpatan buddhia Saat Indri belum jauh dari sana Ya Allah kuatkan hamba Bisik wanita itu seraya menyekal sudut matanya Setibanya di halaman rumah Ia melihat Bagas sudah menunggu sambil bersedekap di abang pintu Kemana aja Sembur lelaki itu Habis ke rumah ibu mas Kenapa lama banget Pagi-pagi gini perutku lapar Capek juga nungguin kamu Mana buru-buru mau kerja Bagas mengerutuk panjang Maaf mas Indri menunduk Maaf maaf Kata maaf kamu gak bisa ngisi perut aku Aku gak butuh Tetusnya Terus mana berasnya Kenapa tangan kamu kosong Ibu gak kasih Katanya kamu serapan dan makan di sana aja Bagas memasang muka malas Ya setelah aku capak-capak nungguin kamu Ia lalu melengos pergi meninggalkan Indri yang masih berdiri mematung di teras Indri menatap nenar penggung Bagas yang kian mengecil di kejauhan Sementara di kepalanya tiba-tiba terbetik sebuah ide Meski nantinya entah ide tersebut akan berhasil atau tidak Sebulan berlalu Indri aku lupa buah dompet Tolong ya kamu antarkan ke rumah sakit Tapi kamu jangan londong masuk Apalagi sampai nanya-nanya ke pegawai rumah sakit Gak usah Kalau kamu udah sampai parkiran Hubungi aku dan tunggu aku di sana Kening Indri berkerut membaca pesan kedua suaminya Gak pekel lama cepetan Pesan ketiga membuat Indri segera ke kamar Bersiap-siap dan mengambil dompet Kemudian beranjak ke rumah sakit tempat suaminya kerja dengan menaiknya ojek Ia pun sampai setelah beberapa menit di perjalanan Sesuai permintaan sang suami Indri telah langsung masuk Ia menunggu dan menghubungi suaminya dari parkiran Mas aku dari parkiran kamu dimana? Mas aku tunggu di parkiran Aku masuk ya mas siapa tau kamu gak sempat keluar Atau aku tunggu di luar Mas aku udah lama banget tungguin kamu di parkiran Aku masuk ya Beberapa kali ia telpon dan SMS Tapi masih juga tak ada jawaban Hingga hampir 30 menit Indri menunggu di sana Tapi belum juga ada tanda-tanda bagas akan keluar Telepon tadi jawab Pesan pun tak ada balasan Karena Indri pikir bagas tengah butuh dompet dan dirinya Sibuk serta tak bisa keluar Jadi dia berinisiatif untuk langsung masuk menemui bagas Meski sudah dilarang Tapi mau bagaimana lagi? Di lorong rumah sakit Indri culingak-culinguk mencari keberadaan sang suami Ia menahan diri untuk bertanya sesuai permintaan bagas Jangan bertanya Kata lelaki di dalam pesannya Hingga tiba di ujung lorong Kedua mata Indri menangkap dua orang berseragam putih yang tengah bercanda Yang lelaki membelakangi Indri Sementara si wanita menghadap ke arahnya Karena Indri sudah lelah menelusuri lorong panjang Serta berbagai tempat di rumah sakit tersebut Ia pun berinisiatif untuk bertanya pada dua orang yang ditemuinya itu Indri menghampiri mereka Permisi Ucapnya membuat si wanita menoleh ke arahnya Lelaki tersebut pun ikut berbalik Terkembang senyum lega di wajah Indri saat melihat wajah lelaki itu Sementara wajah lelaki tersebut mendadak pias Ba... Mana dompet yang aku minta? Bagas cepat-cepat memotong ucapan Indri Sebentar Balas Indri sambil tersenyum dan mengeluarkan dompet itu dari sakunya Kamu kenal dia sayang? Dia siapa? Tanya wanita berseragam seperti seorang perawat itu Membuat Indri terkesiap saat mendengarnya Lalu perlahan melarik penuh selindi ke arah suaminya yang kini terlihat tegang Di... Dia... Bagas mendadak jadi terbata Sementara Indri tanti menata penutannya Dan seolah tatapan matanya tengah Meminta penjelasan atas panggilan untuk sang suami Yang keluar dari mulut perawat cantik itu Dia pembantu Dia pembantuku Dia pembantu Iya, dia pembantu Jawab Indri sambil tersenyum dibuat-buat ke arah sang perawat yang memanggilnya sayang tersebut Wanita berseragam putih itu mengangguk-angguk lega seiring senyuman yang terbit di wajahnya Berbeda dengan Indri, pelupuknya mengembun Sementara hatinya bagai dikoyak-koyak sedemikian rupa Saat suaminya menyebutnya seorang pembantu lagi di hadapan wanita lain Tanpa permisi, Indri langsung berbalik dan menyeret lututnya yang kian melemas dari hadapan dua orang itu Pembantu kamu gak sepan banget sih sayang Main pergi-pergi aja tanpa pamit sama majikannya Wanita berseragam putih itu nyeletuk dengan suara keras hingga kedengaran oleh Indri yang tak jauh dari tempat mereka berdiri Nanti mas kasih pelajaran di rumah Timpa lelaki itu sambil berusaha menyembunyikan kepanikannya Sekarang kita ke kantin aja ya, aku lapar Wanita di sampingnya mengangguk setuju Karena tak kuat lagi menahan beban di dada dan ingin segera ia tumpahkan lewat derai air mata Indri pun memilih mampir ke sebuah masjid yang tak jauh dari rumah sakit Sampai di kamar mandi masjid, ia membuka keran air lalu menangis sepuasnya Agar risakannya tak terdengar oleh siapapun Setelah sedikit lebih tenang, ia lalu mengambil air wudhu Kemudian sholat sunah dua rokaat karena belum masuk waktu sholat wajib Lalu menengadakan mengadukan segala kesedihan serta perasaan gagal untuk kedua kalinya dalam membina rumah tangga Hatinya terasa lebih tenang setelah ia selesai menghadap kepada Tuhan Dulu sang mama selalu menasihat hatinya Nah, kalau kamu lagi sedih, gak berdaya, hampir putus asa karena beratnya beban dunia Maka lekas temui Tuhanmu Sholatlah, lalu adukan segalanya lewat doa Dia sendiri yang mengatakannya dalam alia suci-nya, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat Apa masalah akan langsung hilang mas setelah itu? Indri yang masih remaja bertanya dengan polosnya Memahanya terus senyum sebelum menjawab pertanyaannya Sholat dan berdoa memang tidak serta-merta mengangkat seluruh masalah nak Tapi dengan sholat dan berdoa, hatimu akan jadi lebih tenang Masalah akan terasa lebih ringan dari sebelumnya Dan harapan pun akan terbit dengan sendirinya Indri duduk tercendong di atas tekar yang ia gelar di ruang tamu Sudah jam 10 malam, ia belum tidur karena tengah menunggu kepulangan suaminya Lelaki itu berhutang penjelasan padanya Beberapa menit kemudian yang ditunggu-tunggu tiba juga akhirnya Terdengar diru motor di pekarangan rumahnya Tak lama pintu pun dibuka dari luar Suaminya datang dengan wajah berseri-seri sambil bersihol-sihol ceria Ia terkagat melihat keberadaan Indri di ruangan tersebut Ia hanya menetap Indri sekilas lalu langsung melangkah ke kamar Seperti tak pernah terjadi apa-apa Siapa wanita di rumah sakit itu mas? Aku dengar dia memanggilmu sayang Bagas menghentikan langkahnya lantas kembali menoleh Kenapa emangnya? Dengan santai ia balik bertanya Mas dinanya kenapa? Indri menggaleng Kamu punya istri mas, bisa-bisanya kamu sayang-sayangan sama wanita lain Protes Indri tentu tak terima Dia pacar aku Indri Dengan nenteng tanpa muka bersalah lelaki itu memberi jawaban Pacar Tanya Indri dengan tatapan tak percaya Kemudian bangkit dan berdiri berhadapan dengan suaminya Tega kamu mas Kedua manikmatannya berkaca-kaca menetap sang suami Ngaca Indri, ngaca Bagas menetap tubuh Indri dari kepala hingga ujung kaki Aku ini ganteng, pegawai negeri Gak cocok lah punya istri kayak kamu Kayak yang pernah aku bilang sebelumnya Kamu cocoknya jadi pembantuku Kata Bagas dengan muka pongganya Indri menggaleng tak percaya lagi beriringan luruh air matanya Padahal beberapa hal yang ia bangga-banggakan adalah hasil kerja keras dari Indri sendiri Harusnya terima kasih tak terhingga yang lelaki itu persembahkan Bukan malah pencampakan Gak putih, gak bisa ngasih keturunan Kamu benar-benar sempurna, sempurna kurangnya Ibu lelaki itu sambil tersenyum miring Ibu lelaki itu sambil tersenyum miring Dan menyerot Indri dengan tatap mata merendahkan Indri menggaleng sekali lagi Kata-kata yang keluar dari mulut lelaki yang bersatu suaminya itu Serupa belati tajam yang menghujam Lalu mencapik-capik perasaan juga pertahanan Jangan songong kamu mas Kali ini Indri merasa lebih berani menghadapi suaminya Ia berpikir lelaki yang selalu merendahkannya itu tak pantas untuk ditakuti lagi Semua yang kamu punya sekarang atas keringat dan ciri payaku Begitu pula dengan penampilan aku yang sekarang Kecantikanku telah pudar hanya gara-gara bertahun-tahun kerja di bawah sengatan matahari Dan itu kulakukan untuk menguliakan kamu mas Untuk kamu Timpal Indri sengit Ia sudah begitu lelah terus-menerus direndahkan dan diinjak-injak akhir-akhir ini Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi tembem wanita itu Rasa panas menjelar di pipinya namun hatinya jauh lebih panas Tampar mas, tampar! Teriak Indri sambil menetap kedua sorot mata nyalang Bagas dengan tatapan menantang Melihat reaksi penuh keberanian Indri Rang Bagas mengeras seiring nafas yang memburu Awas ringai terbit di wajah wanita yang tengah patah di itu Aku meminta cerai mas Cerai kan aku sekarang juga Indri berteriak emosi Mendengar itu Bagas mematung sesaat Bagi Indri sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan Indri telah menyerah pada rumah tangganya Kenapa diam aja? Ayo mas, cerai kan aku sekarang juga Sergah Indri yang sudah berada di ambang batas kesabaran Tapi aku ingatkan suatu hal mas Suatu hari nanti kamu akan menyesal telah membuangku Kata-kata Indri penuh penekanan Bagas terbahak-bahak lebih tepatnya tertawa Mengajak mendengar kalimat terakhir wanita yang sebentar lagi akan ia jeraikan Menyesal kamu bilang Kata Bagas telah selesai dengan tawanya Hanya lelaki gila yang akan menyesal melepas wanita buluk sepertimu Ajak lelaki itu dengan begitu antengnya Indri tersenyum getir sambil manggut-manggut Lalu sisa air matanya ia hapus dengan kasar Tikaman demi tikaman dalam dada membuat ia tersadar Setetes air mata terlalu berharga untuk menangisi lelaki brengsek seperti Bagas Kita lihat saja nanti mas Tapi aku pastikan kamu pasti akan menyesali semua ini Tatapan tajam Indri menghujam tepat di kedua titik penglihatan Bagas Halah gak usah banyak omong Aku sudah membuat lihat wajah kamu Indri Aku mencerahkan kamu detik ini juga Tegas lelaki itu tanpa berpikir panjang Indri mematung beberapa detik Hatinya terasa ngilu mendengar lafaz talak yang baru saja Bagas ucapkan Bukan bersedih karena perpisahan Melainkan menyedihkan kegagalannya dalam membangun rumah tangga Penyesalan demi penyesalan menyesaki dada Indri Saat pandangannya memburam oleh air mata yang kembali menggenang Tengisan itu bukan lagi sebuah kesedihan Melainkan tangis kemarahan pada dirinya sendiri Karena telah memilih lelaki yang salah untuk kedua kali Kalimat talakmu masih kurang mas Aku ingin talak tiga sekalian Indri melirih Indri kamu aku talak tiga sekarang juga Sekarang kamu puas Harusnya aku yang bertanya demikian Balas Indri Tapi sekarang urusan kita sudah selesai Tentu Jadi cepat angkat kaki dari sini Usir lelaki itu Tanpa kamu minta Timpal Indri dengan tetepan sengit Bagus Ujar Bagas sambil manggut-manggut Indri melangkah Namun pada langkah kedua ia berhenti Lalu kembali menoleh Menatap pantan suaminya Satu lagi mas Kamu harus tahu Mempercayai mu dari awal adalah satu-satunya penyesalan terbesarku Mengorbankan diri untuk kamu merupakan kebodohan terhebat dalam hidupku Dan menikah denganmu Adalah kesalahan terparah yang pernah aku lakukan Sorot mata Indri nyalang dan penuh amarah Ketika menatapmu lelaki yang kini telah jadi mantan suaminya itu Bagas mengedihkan kedua bahunya Lalu mukanya menyeringai menatap Indri Siapa peduli Serunya kemudian berlalu Indri menarik nafas dalam Lalu menenangkan diri seraya berjalan dengan langkah guntai ke bekas kamarnya Sampai di ruangan itu pertama-tama ia meraih ponsel Lalu mengetikkan sesuatu di aplikasi warna hijau bergambar gagang telpon Jemput aku secepatnya Kamu masih ingatkan rumah matan suamiku Ponsel mengetik Indri langsung menekan tombol kirim Kemudian berjalan mendekati lemari kayu Mulai membaraskan barang-barangnya Ponsel Indri berdering Sebuah notif pesan masuk Langsung ia raih Balasan dari seseorang yang ia kirimi pesan beberapa menit yang lalu Mantan suami ibu Kenapa ibu ada di sana Indri segera mengetik balasan Rumah matan suami yang kedua Indri menyentuh tombol berbentuk pesawat terbang Dua centang abu langsung berubah biru selang beberapa detik Keterangan mengetik langsung tapak di bawah nama kontak teman cat Indri Maaf sebelumnya jika pertanyaan saya lancang Apa ibu bercerai lagi? Indri membaca balasan tersebut dengan malas Cepat kesini rumah bagas masih ingat kan? Iya bu saya masih ingat Maaf bu jika pertanyaan saya barusan lancang Saya segera kesana sekarang Setelah membaca balasan tersebut Indri tak lagi membalas Ia lanjut membereskan semua barangnya Di rumah mobil terdengar Indri yang sudah selesai membereskan barang-barangnya Langsung keluar sambil menyeret kopernya Saat membuka pintu depan Rupanya Indri ada di sana Namun tidak sendiri Ada ibunya juga yang duduk menyebelahi Keduanya sama-sama tengah memandang takjub Sekaligus bingung mobil mewah yang terparkir Di jalanan depan rumahnya Suara esel yang saling beradu membuat keduanya Menolai ke arah pintu dan menemukan Indri Tengah berdiri sambil menyeret kopar Eh ada ibu di sini Budi yang memasang muka malas Menatap mantan menantunya Keputusan kamu untuk mencerahkan wanita ini Sudah tepat nak Dia memang bukan istri yang baik bagimu Dan bukan menantu yang baik juga buat ibu Cilatuk Budi ya Sesaat setelah membuang muka dari Indri Dan menoleh menetap anaknya Indri hanya menghilang nafas panjang Hampir saja ia mengurungkan niat Untuk salaman terakhir kali Dan minta maaf Tapi hatinya meminta untuk tetap Melakukan hal baik tersebut Bu Indri meminta maaf Harta segala kesalahan Yang Indri buat selama ini Jadi menantu ibu Indri duduk mensejajari wanita itu Seraya menyelurkan tangan kanannya Untuk salaman Kesalahan kamu terlalu banyak Jadi saya bingung harus maafin yang mana Balas wanita itu dengan ada ketus Lalu membiarkan tangan Indri mengambang di udara Yang penting Indri sudah minta maaf ya bu Indri memaksa tersenyum Sembari menarik tangannya yang tak bersambut Budi ya membuang muka Ya sudah kalau begitu Aku pamit dulu ya Bu, mas Assalamualaikum Indri segera bangkit Kemudian menarik kopernya seraya berjalan pergi Seorang lelaki berpakaian rapi keluar dari mobil Saat Indri kan mendekat Lalu segera meraih koper yang Indri bawa Kemudian berlari kecil membukakan pintu mobil untuk Indri Maaf karena tak menjemput ibu ke depan pintu rumah itu Ucap lelaki itu merasa bersalah melihat Indri menarik kopernya sendirian Gak ada yang perlu dimaafin Yang kamu lakukan sudah sesuai dengan yang saya mau Jawab Indri sesaat sebelum menaiki mobil tersebut Lelaki itu lalu mengangguk taksim Kemudian menutup dengan pelan pintu mobil setelah Indri masuk Sementara Bagas dan ibunya Keduanya saling berpandangan dengan raut wajah kaget melihat adegan di depannya Istri kamu benar-benar wanita murahan Gas Wanita itu menggalang tak percaya Bagas mengiakan dengan sebuah agukan Bisa-bisanya baru beberapa menit bercerai Tapi dia sudah dijemput sama lelaki-lelaki lain Sungguh dia wanita gak benar Untunglah aku menalaknya bu Tapi yang membuatku heran Bisa-bisanya adalah lelaki kaya yang mau sama dia Komentar Bagas keheranan Melihat pakaian rapi dan bagus Serta mobil mewah yang dipakai lelaki misterius yang jemput Indri Yang jadi menyimpulkan bahwa lelaki itu adalah orang kaya Barangkali mantan istri kamu diam-diam punya ilmu guna-guna Bu dia bergidik ngeri di ujung kalimatnya Wah gak menutup kemungkinan sih bu Kamu yang tampan saja bisa kepincut sama dia Bu dia menatap anaknya Bagas balas menatap ibunya Itu dulu bu Tapi dulu dia kan benar-benar cantik dan langsing Bagas kembali mengingat-ingat bayangan Indri saat keduanya pertama kali berjumpa Sekarang udah keemak lampir Ejak bu dia Bagas mangkut-mangkut sambil terbahak membayangkan Indri yang sekarang Sementara di dalam mobil Minum dulu bu Lelaki itu mengangsurkan botol minuman ke wanita yang ia panggil ibu Indri yang sedari tadi duduk tercenung Sambil menetap kosong jalanan yang dilewati Langsung tersadar dari lamunan Aku gak haus, Sal Indri berkata pelan Lelaki bernama Faisal itu menarik botol minum yang ia berikan Kemudian menaruhnya di tempat semula Apa ibu butuh sesuatu? Atau mau mengunjungi tempat tertentu? Faisal tak berani bertanya lebih jauh Ia hanya mencoba memberikan sedikit saran Siapa tahu sarannya diterima dan nantinya sedikit bisa menghibur laranya Indri Aku gagal lagi, Sal Kalimat itu meluncur pelan dari mulut Indri Sementara tatapan kosongnya menetap keluar jendela mobil Maaf, bu Aku rasa ibu tidak gagal Ini hanya bagian dari proses Timpal lelaki itu hati-hati Indri mengedikan bahunya Kemudian menghilang nafas langsung Apa di dunia ini tidak ada lelaki yang baik, tulus, dan setia? Ucap Indri Binar matanya meredup sembari melirik ke arah pria yang sedang mengemudi di sebelahnya Lelaki itu menoleh membalas tatapannya Tentu ada bu Hanya saja ibu tidak menyadari keberadaannya Ucap Faisal dengan hati-hati Indri menggeleng Kalau ada, kenapa yang aku dapatkan selalu salah? Faisal diam, dia bingung mencari jawabannya Takut akan jawaban yang dia berikan Malah memperburuk suasana hati wanita yang sedang di sampingnya itu Tuhan sudah atur semuanya ibu Dan lebih tahu mana yang terbaik buat ibu Hanya kata itu yang berani ia sampaikan Sal, apa ayah masih mau menerimaku? Tanya Indri tiba-tiba teringat akan sosok ayahnya Sambil menoleh ke arah pria itu dan mereka saling bertatapan dengan pandangan kelabu Pasti bu Faisal berusaha meyakinkan Indri Meski sebenarnya ia ragu dengan jawabannya sendiri Faisal sudah sejak lama bekerja di perusahaan Pak Toha Selain itu, dia adalah putra dari sahabatnya Pak Toha Melihat Faisal yang terlihat jujur, baik dan bisa diandalkan Maka Pak Toha pun sudah menganggap dia sebagai anaknya sendiri Pak Toha pun mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Faisal Dan memposisikannya di perusahaan yang dulunya milik Indri Dari semua curahan hati Pak Toha waktu itu Faisal merasakan kekecewaan besar dari Pak Toha tentang Indri anaknya itu Kekecewaan dan ungkapan kepedihan Pak Toha pada Indri ia curahkan di malam-malam yang sunyi pada awal kejadian itu Pak Toha sering termenung sedih atas kegagalan yang mendidik putrinya itu Akan tetapi lama-kelamaan Pak Toha bisa melupakan semuanya dan mulai menyebukkan diri dengan bisnisnya Maka dari itu Faisal pun bingung apakah Pak Toha akan membuka pintu maafnya untuk Indri atau masih tertutup Akan tetapi bagaimanapun kasih sayang seorang ayah kepada anaknya tidak akan pernah padam Yang hanya disebabkan oleh kemarahan Sal, apa ayah tahu kalau kamu jemput aku? Dan apa kamu sudah cerita tentang perceraian ini? Suara Indri mengagetkan lamunan pria itu Dan pria itu pun terkaget kecil mendoleh kepada Indri Maaf bu, tadi kan saya buru-buru jemput ibu karena hari ini saya lembur Dan kebetulan saya masih dalam perjalanan pulang Jadi belum sempat memberitahu bapak Faisal memanggil Pak Toha dengan sebutan bapak Dan memanggil ibu Indri dengan sebutan ibu Karena sebagai bentuk penghormatannya kepada atasannya dan anak dari bosnya itu Walaupun sebenarnya mereka ini sebaya Sal, apa sebaiknya aku pulang ke tempat lain saja ya Aku takut ayah masih belum bisa menerimaku Tapi aku pinjam uangmu dulu ya Karena sekarang aku gak pegang uang speser pun Ucap Indri penuh permohonan Iya bu, boleh Sebentar ya Faisal merogos aku celananya untuk mencari HP-nya Karena mobil yang mereka tumpangi berhenti di lampu merah Maka dari itu kesempatan Faisal untuk memainkan handphonenya Uangnya sudah saya transfer ya bu Ucap Faisal setelah itu Oh oke, makasih ya Indri meraih ponselnya yang ada dalam tas lempang miliknya Lalu mengecek sesuatu Ini terlalu banyak Sal Indri tak cuk dan terharu Begitu terlihat di wajahnya Faisal tersenyum simpel Melihat banyak sekali perubahan yang ia temukan dari atasannya itu Mulai dari penampilan dan lainnya Bu, ini kan cuma sedikit Cuma 100 juta Ini gak seberapa dibanding punya ibu yang dulu Perkaitan Faisal membuat Indri mengingat kembali masa kejayaannya itu Faisal benar Uang 100 juta itu tak seberapa dibanding uang yang dimiliki Indri pada masa dulu Sampai-sampai ATM-nya pun gemuk dipenuhi uang yang jumlahnya berlipat-lipat Dibanding 100 juta ini Hingga ia bertemu dengan bagas Bukannya membawa Indri ke jalan yang bahagia Malah membawanya ke curang derita Hanya berpisah dengan laki itu tak cukup untuk kehidupan yang Indri jalani selama ini Ia pun harus bisa membuktikan kepada mantan suami dan mertuanya itu Bahwa Indri tak serendah yang mereka kira Maaf ya bu Ucap pria itu pelan Maaf untuk apa? Jawab Indri Karena saya menempati posisi itu di perusahaan Indri terkekai pelan Gak ada yang perlu dimaafkan Justru aku bersyukur ayah memilih orang yang tepat Buat menempati posisi itu Kalau keadaan sudah membaik Kayak sopan dan penurun Dia begitu taksim dengan atasannya itu Walaupun sudah dianggap sebagai anak Kini Pak Toha memintanya untuk tinggal bersamanya di rumah Karena semenjak kepergian putrinya Pak Toha hanya tinggal sendirian Makanya dia mengajak Faisal untuk menemaninya Tidak apa-apa Kamu belum jawab pertanyaan saya Dari mana saja kamu Sal Pak Toha tak sabar dengan penjelasan Faisal Saya habis bertemu Bu Indri Pak Wajah Pak Toha pun berubah ketika ia mendengar nama putrinya Ia menantap Faisal dengan penumpertanyaan Lalu dimana sekarang? Bu Indri mengenap di hotel Pak Hal ini yang saya khawatirkan dari dulu Tapi cinta telah membutakan hatinya Besok antara saya ke hotel itu Siapa? Jawab Faisal Bu Indri Besok bapak ingin bertemu dengan ibu Indri membuka pesan dari Faisal Kemudian menggigit kukunya dengan keadaan panik Ia berharap pertemuannya besok bisa menyenangkan Dan ayahnya bisa menerimanya kembali Tapi kalau tidak Pasti dia akan berjuang sendiri untuk kembali ke masa kejayaannya seperti dulu Indri belum bisa tenang selama belum membalas sinahan dari mantan suaminya Dan juga mantan mertuanya itu dengan keberhasilan dan kelawan harta Kesokan harinya mereka pun bertemu ayahnya Keadaan membeku bagaikan terbesit silat hati ayahnya begitu pedih Saat melihat kulit putrinya yang dulu putih dan mulus Kini menjadi gelap dan kusam Setelah lima tahun lamanya tak pernah berjumpa dengan sang anak Ayah maafkan Indri ayah Sambil menunduk tangisnya pun tak bisa tertahan lagi Dia teringat salah saat ia membangkang pada ayahnya itu Sudah ayah maafkan sebelum kamu minta maaf Pak Toha memegang kedua lengan Indri sambil menuntunnya untuk berdiri Pulanglah nak rumah besar kita sepi tanpa kehadiranmu Kata Pak Toha sambil menetap Indri dengan penuh kerinduan dan kasih sayang Kini mereka pun berpuluhkan Lepas rindu lima tahun lamanya yang tak pernah bertemu Kalau kamu mau kembali ke kantor Kamu bisa ambil posisimu yang dulu Faisal nanti bisa ayah tempatkan di posisi yang lain Ucap ayahnya sambil menyantap sarapan bersama putrinya di rumah mewah itu Enggak ya, sepertinya Indri ingin meneliti usaha yang lain Jawab Indri Kini Faisal tak lagi tinggal bersama Pak Toha Karena Indri telah kembali ke rumah itu Pak Toha juga tidak menahan Faisal yang ingin tinggal di apartemen milik Faisal sendiri Dua tahun kemudian Indri telah menggapai lagi impiannya berkat bantuan tulus dari sang ayah Tiba-tiba datanglah mobil mewah berwarna hitam itu Tepat di depan mata Budia dan tetangganya Yang sedang berkerumun menggosip mantan istri anaknya itu Tak lama, mereka terjengang dengan seorang pria tampan yang baru saja keluar dari mobil mewah Ibu-ibu di sana pun saling pandang dan berbisik Timpulah kegenitan Budia yang kini telah lama menjanda Hingga pada akhirnya pria itu pun membuka pintu mobil untuk anak bosnya Silakan Bu Indri Indri pun keluar dengan tampilan yang cantik kembali seperti dulu Seketika wajah ibu dia berubah masam setelah melihat mantan menantunya itu Bukannya itu mantan menantunya Budia Sama siapa dia? Jangan-jangan Ucap seorang tetangga di sana Iya, dia tukang selingkuh Ayo-ayo, kita labrak saja dia Umpung ada di sini Kata ibu dia membuat kericuan di tempat itu Eh, kamu Indri? Kapain ke sini? Iya, uh, dasar wanita murahan Beraninya ke sini bawa pria lain? Saud ibu-ibu komplek Jadi ini selingkuhan kamu Dia kan yang jemput kamu malam-malam itu kan? Dasar wanita gak benar Ucapan pedas keluar semua dari mulut pedas Budia dan ibu-ibu sekitar Maaf ibu siapa? Kok berani ngatur-ngatur saya? Jawab Indri dengan lembut Oh, udah berani ngelawan ya kamu semenjak selingkuh dengan pria lain? Ucap Budia Eh, bu, tolong ya kalau ngomong itu difilter dikit ngapa? Ibu kan bukan siapa-siapa saya Kenapa saya harus takut? Yang tukang selingkuh itu anak ibu Heh, kamu jangan membalikkan fakta ya Dasar mantu gak punya ahlak Oh, jadi mantu yang selama ini kerja keras buat suami dan ibu mertua Sampai gak bisa ngerawat diri itu yang dimaksud mantu gak ada ahlak Terus mertua yang selama ini hanya baik jika ada maunya saja itu mertua macam apa Menantu yang selalu sabar dengan keadaan yang kucil dekil Berusaha untuk bantu suaminya kuliah Dan mertua yang suka foya-foya itu menantu yang kurang ajar Cukup Ucap Budia Menghentikan perkataan dari Indri yang tidak ingin ibu-ibu komplek mengetahui kebenarannya Ibu-ibu yang ada di sana mulai berbisik Dan menggunjainya sambil melirik ke arah Budia Jadi seperti ini kelakuan seorang menantu yang sudah berjuang mati-matian Untuk menghidupi suami dan mertua yang gak tahu diri Semua ondek unik yang ditahan oleh Indri pun keluar Hingga ibu-ibu kompleks di sana Mulai tak suka dengan Budia yang telah menfitnah mantan menantu yang sangat baik kepada keluarga mereka Kemudian Indri kembali masuk ke dalam mobil dengan sopan Ia pamit kepada ibu-ibu yang ada di sana Begitu juga dengan Faisal Mantu idaman tuh Diet aja sekarang udah sukses Karena kerja kerasnya sendiri Gak kayak yang ond tuh Eh gak tahu malu Udah dibantu sampai anaknya sukses Malah dibuang begitu saja Ucap salah satu ibu-ibu di sana sambil menunjuk ke arah Budia Kini Budia mulai terponjok oleh tetangganya itu Tak lama Setelah kejadian itu Budia menjadi gila karena terobsesi dengan kekayaan Yang hanya ada di bayangannya saja Dan anaknya yaitu Bagas Telah dipecat dari pekerjaannya Karena melakukan pelajaran terhadap kekasihnya itu Demikianlah kisah yang dibagikan oleh salah satu subscriber kita Semoga kita dapat mengambil hikmahnya Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup Teruskan Situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu Dengan ikhlas dan kesabaran Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita Semoga kita dapat mengambil hikmah Dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun Kalian bisa tuliskan di kolom komentar Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan Lewat nomor yang ada di kolom deskripsi Jangan lupa tetap dukung channel kami Dengan cara like, komen, dan subscribe Serta tunggu video-video selanjutnya Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!